Hai MOP Lovers, saya Ruben Onsu, selamat datang di Sisi Mata. Hari ini di Sisi Mata saya akan membahas sebuah kasus di mana ketika saya membacanya dan mencari tahu mengenai kasus ini cukup merinding dan rasa penasaran saya yang akan saya bahas di Sisi Mata. Pada saat saya dikasih tahu sama tim untuk membahas kasus ini, ini memang cukup menegangkan dan membuat bulu kuduk merinding. Mudah-mudahan kalian semua yang ada di rumah yang sedang menyaksikan bisa ikut merasakan bagaimana suasana mencekam pada saat proses pengambilan gambar ini. Maria Del Rosio atau Rosie Alvaro adalah seorang wanita Amerika yang dihukum karena pembunuhan tahun 1990 terhadap Autum, apa itu bahasa Inggris? Wallace. Mohon maaf ya, karena bahasa Inggris dan yang kita bahas mengenai luar negeri. Yang berusia 9 tahun di Anaheim. Anaheim atau Anahem? Anaheim. Anaheim, California. Rosie Alvaro dijatuhi hukuman mati dan menjadi wanita pertama yang menerima hukuman mati di California pada saat dia memasuki usia 20 tahun. Rosie Alvaro ternyata pernah menjadi pecandu narkoba pada usia 13 tahun dan menjadi wanita bayaran pada saat dia berusia 14 tahun. Itu 14 tahun aku lagi apa ya? Kayaknya lagi sering cabut sekolah kayaknya. Rosie juga menjadi ibu tunggal pada saat dia berusia 15 tahun. 13 tahun dia pecandu narkoba, 14 tahun dia menjadi wanita bayaran, di usia 15 tahun berarti dia sudah melahirkan. Nah anaknya siapa itu? Dan terakhir, Rosie menjadi pembunuh di usia 18 tahun. Sayang banget ya, abis ulang tahun 2017 dia jadi pembunuh. Iya, kalo kita nih abis 17 seneng kita dapet SIM, baru dapet KTP, kita foto-foto gitu. Ini gak boleh dicontoh ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa dia bisa kepikiran buat ngebunuh anak kecil sedangkan dia punya anak. Empat lagi anaknya. Gue anak tiga aja repot. Ya, buat makan, buat sekolah, buat ini, buat itu. Kita ke Rosie aja. Jangan bahasanya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke ceritanya. Ceritanya gini, Autum itu tinggal bersama ibunya yang bernama Linda, dan kakak perempuannya yang bernama April, dan anak bayi dari kakak perempuannya. Namun, pada tanggal 15 Juni 1990, Autum pulang sekolah lebih cepat. Pukul kira-kira setengah tiga sore. Saat pulang ke rumah, ternyata ibu dan kakak perempuannya belum pulang kerja. Jadi, Autum sendirian di rumah. Lalu, pada pukul 04.30 sore, kakak perempuannya ini menelpon Wallace. Dan memberitahu kalau ia akan pulang terlambat dari biasanya. Tapi, sayangnya Autum tidak mengangkat telepon itu. Lalu, April tiba di rumahnya, sekitar pukul 05.15 sore. Tapi, ternyata di depan rumahnya terkunci. Setelah April masuk ke rumah, April menemukan kondisi rumahnya yang berantakan. Hmm, mungkin dia lagi party. Kita gak tahu juga. Pintu kamar mandi terbuka. Lalu, April sontak memanggil Autum. Tapi, sama sekali tidak ada jawaban. Ketika April masuk ke kamarnya, dia menyadari kalau TV dan kaca di kamarnya itu hilang. Dan baju berserakan di lantai. Jadi, April sesegera mungkin lari meninggalkan rumahnya. Dan menghampiri tetangganya yang ada posisinya itu di seberang rumahnya. Dan meminta untuk menelpon ibunya. Jadi, kayak kita minta tolong tetangga, tolong dong teleponin ibu gue. Soalnya ada kejadian di rumah. Nah, dan pada pukul 05.40 sore, Linda, ibu Autum, sampai di rumah. Karena mendapat info dari April, kalau rumah berantakan dan Autum menghilang, Linda langsung masuk ke rumah dan menyadari kalau barang-barangnya di rumah hilang. Linda langsung menyuruh April untuk menelpon polisi di rumah tetangganya. Karena pesawat telepon di rumahnya hilang. Sampai telepon rumahnya hilang. Apa aja diambil. Tuh weh, segini bisa diangkat, diangkat. Sadis. Linda mengelilingi rumah dan menemukan tubuh Autum di belakang kamar mandi. Jadi, siapa ini pelakunya? Apakah perampok? Karena banyak barang-barangnya yang hilang. Oke, ternyata pada hari itu Rosie sedang berada di rumah mertuanya di Anaheim. Dan Rosie masih berusia 18 tahun pada saat itu. Dengan dua anaknya dan posisinya dia sedang mengandung anak kembar pada saat itu. Rosie masih menjadi pecandu narkoba. Dan jenis narkobanya itu udah heroin dan koken. Hah? Gila. Lalu lagi hamil terus lu narkoba. Gila kali lu. Parah. Dan pada pukul 11 siang, dia pergi keluar untuk membeli narkoba. Dengan membawa salah satu anaknya, yaitu Manny. Rosie membeli obat terlarang tersebut melalui seseorang bernama Juan. Lalu Juan memberikan informasi kepada Rosie, kalau di dekat sebuah apartemen ada seseorang yang mempunyai barang yang Rosie cari. Narkob-kobnya. Jadi Rosie menitipkan Manny kepada Juan di apartemen Juan. Oh, jadi dia ditipin anaknya dulu di apartemen temannya gitu. Sementara Rosie dengan seorang wanita bernama Sabrina pergi membeli dua kantong koken dan heroin. Mau kemana? Hah? Lu mau bikin urap? Banyak ah! Matua kantong. Lalu beberapa menit kemudian, mereka kehabisan obat terlarang itu. Dan juga kehabisan uang. Rosie, Antonio, dan seorang laki-laki pergi ke rumah Wallace. Rosie memberitahu ke temannya, kalau di rumah Wallace ada perekam kaset video. Atau video kaset recorder gitu. Atau ya apalah sejenisnya yang bisa itu ya. Jadi itu bisa diambil dan juga bisa dijual. Matis bisa menghasilkan uang. Dan Rosie kembali menitipkan Manny. Sementara Rosie akan mencuri VCR itu. Keren, keren. Rosie tahu kalau di rumah Wallace hanya ada Autum sendirian di siang hari. Karena ibu dan kakaknya bekerja. Setelah berhasil masuk ke rumah Wallace. Rosie alibinya nih, ya. Ya, eles-elesnya nih. Ya, ceritanya mau numpang kamar mandi dia. Dan Autum membukakan pintu karena ia tahu kalau Rosie adalah teman dari kakaknya April. Namun saat menuju ke kamar mandi, Rosie mengambil pisau dari dapur. Sebelum melanjutkan ke kamar mandi yang terletak di belakang rumahnya. Nah, ketika sudah di kamar mandi. Rosie dengan sengaja mengeluarkan penjepit bulu mata dari tas kosmetik. Kemudian menyuruh Autum ke kamar mandi untuk membersihkannya. Autum bersedia untuk membantu Rosie pada saat itu. Tapi ternyata Rosie menarik tangan Autum. Lalu menikamnya bagian punggung, dada, dan kepala. Sadis. Setelah membunuh Autum, Rosie bergegas. Mencuri barang-barang yang bisa ia jual lagi. Untuk mendapatkan uang. TV dari kamar April, VCR di ruang tamu, mesin ketik, kaca, telpon, jam alarm, radio, pakaian. Sepatu but April, jam dinding. Kalkulator. Bayangin. Kalkulator. Juga diambil. Pakaian diambil. Mau kemana lu? Kacau sih ini. Lalu Rosie pergi dengan membawa pisau yang telah dia gunakan untuk membunuh Autum. Sadis. Ganas. Setelah kejadian tersebut, polisi setempat melakukan penyidikan atas kematian Autum Wallace. Rosie sempat bergeming dan tidak mengakui perbuatannya. Mbak nakal. Dia malah menuduh laki-laki asingnya ikut bersamanya itu untuk menyuruh Rosie menikam gadis kecil itu. Namun laki-laki itu tiba-tiba menghilang saat Rosie melarikan diri di rumah Wallace. Dan polisi akhirnya menemukan bukti di TKP berupa sidik jari dan jejak sepatu bernoda darah yang cocok dengan Autum Wallace dan Rosie. Ya iyalah kan cuma itu berdua dan yang meninggal itu kan Autum. Iya kan? Lah berarti? Iya Rosie. Empok Rose itu pelakunya. Lah bisa baik lu Rose. Lalu Rosie akhirnya dijatuhkan hukuman mati di California pada Agustus 2007. Nah kan lu sih berulah. Kalau lu hidup kan lu banyak lagi yang lu bunuh. Bahaya lu yang narkoba. Tetangga orang yang repot. Temen lu yang repot. Ya. Ini sih gila ini. Ya. Parah. Gila ya. Gila. Haduh. Ini khususnya buat semua penonton MOP Lovers ya. Kalian semua jangan pernah coba-coba narkoba. Untuk kalian semua yang sudah terjerumus. Stop. Sayangi badan kalian. Sayangi keluarga kalian. Ya. Dan juga banyak yang sayang dengan kalian. Jadi jangan pernah mendekatkan diri dengan narkoba. Dan juga untuk semua penonton MOP Lovers. Kalau kalian semua ada ide apa yang mau kita bahas di sini. Ya kasih aja ide di kita di kolom komen. Nanti kita akan bahas. Tapi kalau itu bahasa Inggris. Nanti kita akan dibantu sama tim. Ya. Jadi nanti saya akan ngomong se-versi saya. Sekali lagi kita pamit mundur. Jangan lupa terus saksikan program-program yang ada di MOP Channel. Saya Ruben Onsu. Sisi mata. Jangan lupa terus saksikan program-program yang ada di MOP. Jangan lupa terus saksikan program-program yang ada di MOP. Jangan lupa terus saksikan program-program yang ada di MOP.